Intro Assalamualaikum pemirsa anda menyaksikan topik terkini bersama saya Doni Permana Asosiasi Televisi Swasta Indonesia ATVSI memberikan layanan bantuan sembako, pemeriksaan dan pengobatan gigi dan juga storytelling literasi media terhadap bahaya dunia media sosial Kegiatan ini adalah wujud rasa kepedulian ATVSI terhadap warga di sekitar kampung Gandrung, desa Jambudipa, Cisarwa, Bandung Barat Inilah bentuk nyata kepedulian Asosiasi Televisi Swasta Indonesia ATVSI terhadap masyarakat ATVSI hadir memberikan paket sembako kepada warga kampung Gandrung, desa Jambudipa, kecamatan Cisarwa, Kabupaten Bandung Barat Tidak hanya memberikan paket sembako, ATVSI juga memberikan layanan kesehatan bagi anak-anak dan juga storytelling literasi media untuk anak-anak di bawah umur Di sela kegiatan bakti sosial, Imam Sujarwa, Ketua ATVSI periode 2023-2026 memberikan himbauan kepada ibu-ibu tentang pengawasan anak saat menggunakan gadget Karena belum adanya pengawasan dari pemerintah dan KPI tentang penggunaan media internet Ibu dituntut untuk lebih berhati-hati agar media internet tidak menyebabkan kerusakan mental pada anak Karena ramainya platform digital, Imam pun berharap untuk kedepannya pemerintah membuat regulasi yang jelas yang mengatur pengawasan platform digital Walau terjadi penetrasi media online berdasarkan data yang ada ATVSI melihat minat masyarakat terhadap tontonan televisi masih sangat tinggi Agar tontonan televisi tidak tergerus, ATVSI menuntut agar siaran televisi swasta lebih menampilkan konten budaya lokal produk Indonesia dibandingkan konten asing Tentu kita ingin menggiatkan ke depan, tentu dengan konten-konten yang memang betul-betul positif bagi masyarakat Konten-konten yang disukai masyarakat Ya konten-konten yang ada budaya lokal dan segala macam itu akan kita Adukan ke depan sehingga betul-betul masyarakat semakin menceritai TV Kita berharap ke depan ada regulasi ataupun ada perubahan di undang-undang penyiaran Yang akan benar-benar memperlakukan equal atau memperlakukan sama antara lembaga penyiaran dan seluruh media yang ada di Indonesia Jadi dikasih arahan bagaimana cara anak menonton harus didampingi, bisa memilah dan menyaring setiap siaran ini Pemirsa demikian topik terkini, berita dan informasi menarik lainnya bisa Anda temui di portal berita kami yaitu antveklik.com Saya Doni Permana, Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton